selamat menikmati kemudian kita siapkan dulu di bawah kain sarung lalu di atasnya kita letakkan kertas kemudian ini plastiknya saya buat 2 lapis lalu ditutup dengan kertas dan disetrika ini saya buat suhunya antara nomor 1 dan 2 jangan terlalu panas supaya plastiknya tidak mengkerut setelah beberapa saat sekitar 30 detik kita buka hasilnya lebih rapi dan lebih tep untuk daunnya kita pakai plastik hijau nah ini kita gunting dulu lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita letakkan kertas lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas kemudian disetrika nah buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan untuk membuat bunganya seperti plastik warna-warni, lem tembak, gunting, kawat, tang dan lainnya silahkan klik link di deskripsi kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan plastik putih yang sudah kita setrika kita potong dengan ukuran 15 x 15 cm sebanyak 2 piece kemudian kita ambil salah satu plastiknya kita merengkan seperti ini lalu kita lipat 2 sehingga membentuk segitiga kemudian dari bagian tengah bawah kita lipat ke arah kanan lalu balas lipat ke arah kiri setelah itu dari ujung bawah ini kita gunting ke arah kiri nah kita buka dan ini hasilnya 3 kelopak kita lakukan hal yang sama dengan plastik yang kedua setelah itu masing-masing kelopaknya ini kita lipat 2 lalu bagian tengahnya kita bakar supaya membentuk tulangnya seperti ini nah ketiganya kita bakar ya nah setelah itu bagian pinggiran kelopaknya ini kita bakar lalu tarik bakar lalu tarik supaya hasilnya bergelombang seperti ini nah ini bakarnya sepintas aja supaya plastiknya tidak terbakar oke ini sudah selesai dan kita lakukan hal sama dengan plastik yang kedua setelah itu kita ambil plastik kuning yang sudah disetrika dengan diameter 11 cm kemudian kita lipat 2 lalu kita gunting jadi kita hanya perlu setengah bagian kemudian ini boleh kita lipat lalu bakar kita akan membuat tulangnya seperti ini lipat lalu bakar oke ini sudah selesai kemudian bagian pinggiran atasnya kita bakar lalu tarik bakar lalu tarik ini supaya bagian atasnya itu bergelombang ya nah jadinya seperti ini kemudian kita ambil lagi plastik kuning ukuran 5 x 5 cm lalu plastiknya kita gunting nah ini kita gunting jangan sampai putus kita gunting kecil-kecil dan jadinya seperti ini lalu untuk tangkainya kita pakai kawat besi karena punya saya kawatnya tipis saya double 2 kemudian kita beri lem ini saya pakai lem tembak atau glue gun lalu kita lapisi dengan kertas tujuannya supaya batangnya lebih tebal dan lebih kokoh oke setelah itu kita ambil plastik hijau nah tangkainya ini kembali kita kasih lem dan dilapisi dengan plastik hijau setelah itu kita pakai korek dan kita bakar nah ini tujuannya supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan dan hasilnya lebih rapi kemudian kita ambil bagian putihnya ini yang sudah kita gunting kita kasih lem di bagian bawah dan kita gulung pada tangkainya setelah itu kita ambil plastik kuning yang kedua nah ini ujung ke ujung kita satukan kita kasih lem lalu kita satukan dengan ujung yang lainnya jadi bentuknya seperti ini seperti trompet nah kita bentuk bagian atasnya lalu bagian bawahnya kita gunting supaya ada lubangnya dan kita masukkan tangkainya nah ini kita kasih lem dulu lalu kita satukan nah jadinya nah jadinya seperti ini bagian putihnya sekarang kita ambil plastik putih dan kita gulung kembali lalu bagian ujungnya kita gunting supaya ada lubang kita masukkan nah ini kita kasih lem dulu lalu kita satukan kemudian kita beri lem di bagian bawah lalu kita masukkan plastik putih yang kedua nah ini kita atur supaya selang-seling dengan kelopak yang pertama oke nah jadinya seperti ini bentuknya untuk daunnya kita pakai plastik hijau ukuran 5x15 cm kemudian kita lipat 2 lalu dari ujung bawah kita gunting membentuk daun dan hasilnya seperti ini kita lipat 2 kembali bagian tengahnya kita bakar ini untuk membentuk tulang daunnya oke ini sudah selesai nah ini kita ambil tangkainya kita beri lem kita beri lem di bagian tengah daun lalu kita tempelkan tangkainya nah untuk 1 tangkai bunga saya buat 2 daun dan ini ada yang panjangnya sekarang akan kita satukan dengan daunnya kita mulai dari daun yang paling kecil nah ini tinggal kita dekatkan pada tangkainya setelah itu kita beri lem lalu kita satukan dengan plastik hijau nah ini next kita letakkan daun yang kedua di sebelahnya caranya sama tinggal kita dekatkan pada batang lalu kita kasih lem dan dililit dengan plastik hijau oke ini bunga davodilnya sudah selesai untuk 1 tangkai bunga dan ini saya buat ada 3 tangkai kemudian ini akan kita satukan dan kita rangkai nah ini saya buat posisinya ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah ini tinggal kita satukan ujungnya kita dekatkan beri lem lalu kita lilit dengan plastik hijau oh iya jangan lupa ya buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan untuk membuat bunganya boleh silahkan klik link di deskripsi video tinggal pilih aja alat dan bahan yang kalian butuhkan jangan lupa setiap selesai melilit dengan plastik dibakar supaya hasilnya lebih rapi nah ini tinggal kita rapikan posisinya dan kita masukkan ke dalam pot bunga oke hasil akhirnya seperti ini bunga davodil putih dari plastik kresek semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah nah untuk bunganya boleh diperbanyak jumlahnya supaya lebih rame oke demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like jika kalian suka tulis komentar di bawah kita mau buat apa di video selanjutnya jangan lupa di share juga ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati